Shalom, bertemu lagi dalam Bina Iman. Hari ini kita akan belajar dari Ibrani pasal 13 ayat 5 dan saya memberikan judul Belajar Mencukupkan Diri. Mari kita membaca ayat firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, ada sebuah bahasa gaul yang mungkin sering kita dengar yang disebut FOMO. Apa itu FOMO? FOMO itu Fear of Missing Out, rasa takut tertinggal, takut ketinggalan, entahkah informasi, entahkah gaya hidup, peristiwa atau apapun. Dan salah satu tanda yang umum dari orang yang melakukan atau mengalami FOMO ini, dia bisa mengeluarkan lebih banyak uang hanya untuk sebuah penampilan yang lebih keren. Jadi ini hubungannya dengan finansial, yang seharusnya dia mungkin tidak mampu, tetapi karena melihat di media sosial si A, si B, si C, kok dia bisa ya, kok dia enak ya, bisa berlibur kesana-sini, bisa beli ini dan itu, barangnya branded semua. Sehingga itu membuat hatinya punya sebuah keinginan untuk aku ga boleh ketinggalan, harus bisa. Bahkan kalau bisa yang paling pertama, kalau bicara soal tren, mungkin tren pakaian, aku harus jadi yang pertama yang memiliki pakaian jenis ini. Jadi hal semacam ini tentu saja tidak akan baik dalam pertumbuhan kerohanian seseorang, apalagi kita anak-anak Tuhan yang sudah seharusnya berkaca kepada firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, dalam ayat ini firman berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bagaimana kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita? Tentu kita harus melihat bahwa kita ini adalah hamba kebenaran. Orang yang sudah ditebus dari cara hidup yang lama, kita dibaharui Tuhan, kita diangkat dari yang namanya kutuk dosa. Dan kita sudah dibawa kepada kebenaran. Sehingga kita bisa melihat bahwa hal-hal yang kita lakukan, sama seperti Paulus berkata, Apa yang dulu aku anggap untung, sekarang itu menjadi rugi buat aku. Bukan lagi sesuatu yang membanggakan buat aku. Karena pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih dari semuanya itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, belajar mencukupkan diri ini merupakan satu praktek hidup yang sangat penting. Keren boleh, tapi enggak harus mahal. Itu prinsip. Jadi tidak harus kita pakai barang yang branded baru kita terlihat, wow. Baru kita dilihat keren. Tapi kita mau belajar, Tuhan sudah berkata cukupkan. Artinya apa yang ada dalam hidup kita, kemampuan kita, batasan yang Tuhan sudah beri bagi kita, ya sampai sejauh itulah kita memperlakukan diri kita, membawa diri kita. Sebab kita sudah tahu bahwa kita ini bukan hamba uang, kita hamba Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah mengenal kebenaran. Nah, kemudian ada firman di bawahnya juga berkata dilanjutkan, Tuhan sudah berfirman. Kalau Tuhan bilang cukupkan dirimu, karena Tuhan berfirman aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Jadi, bukan berarti Tuhan juga lepas tangan dengan kita. Lalu kita berkata, Tuhan katamu cukupkan. Lalu aku enggak punya bagaimana aku mencukupkan. Nah, di sini kita dilatih oleh Tuhan untuk berjalan dengan iman kita. Kita percaya kalau Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan, itu kita pegang. Dan waktu kita melangkah, ketika ada dalam kebutuhan-kebutuhan, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku percaya, engkau mencukupkan. Engkau yang akan mencukupkan kehidupanku, keluargaku, sebab engkau yang sudah berjanji. Nah, ini yang Tuhan ajarkan, kalau Tuhan bilang cukupkan, Tuhan sebenarnya mau ajar kita, supaya kita bergantungnya itu hanya sama Tuhan. Hanya kepada Dia, sebab hanya Dia yang tidak akan mengecewakan kita. Kita ikutin tren, enggak akan ada habisnya. Tapi kalau kita ikut Tuhan, ada kepuasan dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, iya memuaskan hasrat hati kita dengan segala kebaikannya. Sebab itu, mari belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Belajar mengucap syukur dan ingat, kita adalah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Tuhan memberkati.